Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita temua. Mungkin seperti biasa, di pagi hari kita aktifkan dulu kameranya buat capture, biar saya capture untuk keperluan BAP. Sure? Oke, nggak apa-apa. Yang ini nggak bisa mengaktifkan karena kota keterbatasan, nggak apa-apa. Sudah, sudah banyak ya saya coba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, kita masuk ke materi ya hari ini ya. Oke. Untuk materi hari ini kita bicara tentang lebih banyak introduction ke sensornya. Nah, apa sih karakteristiknya, terus kemudian apa yang harus diperhatikan di, apa namanya, di sensor yang akan kita gunakan. Bagaimana cara milihnya, kira-kira kebutuhan yang ini cocok nggak dengan sensor yang ini gitu ya. Nah, kita bicara, kita bicara lagi hari ini. Nah, kita bicara dulu tentang introduction to sensor, terus kemudian interfacingnya, sensor yang ada di smartphone itu apa aja. Nah, terus kemudian, terus kemudian, terus kemudian, terus kemudian, terus kemudian kita bicara coverage-nya sensor ini seperti apa. Karena keterbatasan sensor berarti dia memiliki, apa namanya, jangkauan yang terbatas juga gitu ya. Kemudian nanti kita kasih contohnya seperti apa. Oke, kita bicara introduction to sensornya terlebih dahulu. Nah, kira-kira ini seperti halnya smart city ya, kalau kita lihat smart city. Jadi, di sini yang bisa disampaikan atau bisa kita lihat di sini, keterkaitan antara sensor dan aktuator yang kita punya. Kita punya sensor, terus kemudian sensor itu nanti akan mengukur, melihat, capture data sesuai dengan sensornya masing-masing. Karena sebuah sensor pasti diperuntukkan untuk satu hal tertentu. Nah, terus kemudian, melalui sebuah kontrol, kita akan melakukan sebuah aktivitas yang diatur oleh si aktuator. Jadi, di sini mungkin, kalau di kota-kota besar mungkin hal ini ada beberapa yang sudah terintegrasi gitu ya. Jadi, misalkan kalau kita bicara traffic light. Nah, traffic light ini dilihat dari traffic management platformnya. Apakah terjadi kemacetan di lampu merahnya atau tidak. Ini untuk mengontrol lampu merahnya. Kalau di Bandung yang paling boring pada saat lampu merah kan kita tahu di perempatan samsat ya. Samsat Bypass, Soekarno-Hatta itu. Nah, itu bahkan boringnya banget gitu loh. Mungkin bisa main sambil main PUBG mungkin di situ. Bisa main game dulu karena waktunya sangat-sangat cukup lama. Nah, lamanya kenapa ini gitu kan? Kalau bicara lama kan harusnya ya tadi kita harus mendeteksi adanya traffic jam-nya dulu. Kalau yang dilihat mana lebih panjang, harusnya itu nanti akan diberikan prioritas, bukan prioritas, istilahnya durasi lampu hijaunya akan lebih lama dibandingkan yang lain. Harusnya seperti itu. Tapi mungkin karena memang durasinya panjang semua gitu. Yang paling pendek mungkin yang arah dari apa itu? Apa lupa nama ya? Carefurnya gitu ya. Keluar dari carefurnya mungkin. Kemudian juga bisa kita lihat, misalkan air traffic control-nya ini untuk bicara quality air gitu ya. Karena begitu semakin banyak yang macet di situ, pasti polusinya akan jadi meningkat. Sehingga lampu merahnya diperuntukkan juga untuk bicara tingkat polusi. Makin, apa namanya, banyak yang lagi berhenti di situ. Dan saya yakin pasti berhentinya dia dalam posisi kendaraan menyala. Kalau misalkan emisi gas buang si kendaraan tersebut cukup baik, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tapi kan mayoritas biasanya adalah yang emisi gas buangnya tidak cukup baik. Oke, saya coba lanjutin. Nah, kita bicara definisi. Di sini kita bicara, tadi saya menyebut mengukur ya. Sensor itu digunakan untuk mengukur. Sedangkan mengukur sendiri ini atau ukuran ini adalah sesuatu yang sifatnya perlu atau penting. Karena bicara ukuran pasti ada satuan atau ada data yang bisa kita rangkap untuk nanti kita akan olah. Di sini, pengukuran datanya, pengambilan data sensornya, ini kita harus tahu juga. Kemudian juga mungkin data yang akan diambil, datanya bentuknya seperti apa. Nanti ke depannya ada yang bicara datanya analog ataupun datanya digital gitu ya. Oke. Nah, bicara masalah definisi mungkin secara analogi kita bisa lihat ke diri kita sendiri. Sebagai sebuah makhluk hidup, kita secara tidak langsung juga memiliki berbagai macam sensor. Contohnya, misalkan mata, dia memiliki sensor. Nah, kira-kira sensor apa saja yang ada atau yang dilihat atau yang diukur oleh mata kita? Silahkan di-chat. Menurut Anda, mata kita itu mengukur atau melakukan ukuran. Nah, iya, ukurannya apa gitu? Nah, ya, oke, bisa. Ada lagi yang lain? Nah, warna. Ada lagi yang lain? Nah, warna. Warna, ah, bentuk. Betul. Nah, ini. Ini yang lupa biasanya. Karena secara tidak langsung kita sudah lihat bentuknya. Bentuknya begini. Dan diproses. Siapa yang proses? Mungkin otak kita. CPU-nya otak kita. Terus nanti memberikan aktuatornya seperti apa. Begitu bilang, ini pensil. Itu sudah bicara aktuatornya. Oke, kemudian telinga. Giring. Telinga apa saja yang diukur? Suara. Suara itu bentuknya apa? Kan bukan ukuran suaranya, kan? Nah, ada yang bilang gataran. Yang lain? Jarak. Yang ukur jarak telinga kita. Ha, gelombang. Oke. Hearth. Hearth ini sudah satuannya. Mungkin ada yang bilang hearth, ada yang bilang db. Oke, jadi bicara telinga hanya bicara menangkep gelombang. Dalam satuan tertentu. Betul nggak? Kira-kira keterbatasannya sampai bagaimana? Ada keterbatasannya kan? Kalau saya bilang tadi mata, keterbatasannya misalkan bisa melihat sampai sejauh apa. Karena ada bicara tadi, ada yang ngibut jarak tuh. Kita juga bisa melihat dan memprediksi jarak. Oke. Telinga pun sama kan? Nah, makanya kalau dibilang tadi di awal bahwa sensor itu memiliki keterbatasan. Nah, kita juga memiliki keterbatasan. Mungkin, mohon maaf, ada yang matanya agak sedikit, mohon maaf, buta warna parsial. Itu kan salah satu kita asumsikan, bukan cacat produk ya, bukan, maaf. Maksudnya, sensornya memiliki keterbatasan. Keterbatasan hanya melihat warna tertentu. Kemudian, bicara jarak. Mata Anda dengan mata elang kan beda. Mata elang bisa lihat berapa kilo, Anda boro-boro. Apalagi seperti saya ini, kalau udah pakai kacamata, udah. Nggak kelihatan, buram aja, berbayang aja semuanya. Karena Anda di depan komputer, mungkin saya nggak pakai kacamata. Nah, jadi, keterbatasan itu. Kemudian, ini dia nyebut tangan ya, tactical sensing. Lebih ke tangan atau kalau saya sih lebih ke indera perasa, perabah. Kira-kira jari jemari kita, itu yang diukur apa? Kasar, lembut, boleh. Ada lagi? Nah, ini. Panas atau dingin, gitu kan. Ada lagi yang lain? Lagi ya? Lagi ada setan apa nggak? Oh, itu bulu kuduk, gitu ya. Alam bulu kuduk yang merinding, nah itu berarti, wah, ayo juri ke. Oke. Mungkin itu ya. Biasanya memang bicara kesensifitasan yang ada di tangan ataupun kulit, kita hanya bicara panas, dingin, atau halus. Ya, suhu itu kan panas, dingin ya, masih masuk. Kemudian, kalau ini, ini ada hidung nih. Hidung berarti urusannya yang perbauan. Selain itu apa? Ada ukurannya kah? Sensor yang ada di hidung kita? Selain pastinya bau, gitu kan. Ya, sensor, sensor smell. Dan ini yang mungkin belum ada sensor yang kayak gini, gitu ya. Atau udah ada, Pak. Dia bisa mendeteksi ganja. Enggak. Anjing, gitu, yang bisa mendeteksi, gitu kan. Bukan ada alatnya. Ada alatnya seru ini, gitu. Atau ada yang udah pernah dengar alat untuk men-tester bau. Tapi bukan bau yang gimana ya. Baunya, dia dipilah-pilah. Baunya karbon dioksida, monoksida. Bau amoniak, ya. Mungkin baunya baru seperti itu, ya. Ada nggak sensor bau durian, gitu? Oke. Tapi biasanya bukan lebih ke baunya, biasanya. Dia lebih ke gas, ya. Sensornya ke gas. Oke. Kalau mulut, indah perasa hanya bicara panis, asem, asin, pahit. Satu lagi, Pak. Pahit. Asem. Asin. Asem-asin kan beda, kan? Empat. Empat atau lima, ya, indah mulut, ya. Saya lupa. Nah, oke. Kemudian kita bicara bagaimana sinyal prosesingnya. Contoh gini. Misalkan Anda membayangkan sedang naik motor. Kemudian kira-kira 500-600 meter di depan jalannya berbelok. Berarti, secara tidak langsung, mata Anda sebagai sensor yang melihat bahwa jalannya, bentuknya yang tadinya lurus, sekarang bentuknya jadi belok, maka akan memberikan informasi ke otak Anda untuk melakukan proses. selanjutnya, saya bicara langsung, sensor, dan transducer, communication, dan sinyal prosesing. Nah, selanjutnya, otak Anda akan memproses bahwa kalau belok, mata Anda akan lihat kecepatan. Atau misalkan secara refleks, Anda bilang, oh, saya langsung ngerem, Pak. Padahal, enggak ada istilah langsung ngerem. Pasti yang nyuruh otaknya, prosesornya yang nyuruh. Dasarkan sebuah sensor yang diterima, jaraknya 500 meter ke depan, itu jalannya berbelok. Maka, komputer logic unitnya, komputer Anda, akan menyuruh tangan Anda bergerak, mengerem. Kalau yang pakai motor metik, tapi kalau pakai motor manual, mungkin menyuruh tangan sama kaki. Tangan kanannya ngerem, tapi bukan ngerem mendadak, dengan kakinya juga sambil nginjek krem, tapi juga bukan ngerem mendadak. Ini memberikan sebuah perintah yang kita sebut aktuator. Aktuatornya untuk menggerakkan tangan atau kaki untuk mengakukan pengereman. Oke, next. kita bicara definisi sensor, berarti dia mendeteksi adanya perubahan dan mendeteksi sebuah event yang menyebabkan stimulus secara fisik berdasarkan sebuah output. kemudian yang ada. Kemudian, yang saya garis bawah di sini, aktuator adalah sebuah alat yang bekerja kebalikan dari sensor. Angkep, kasih data. Kebalikannya, dia dapat data mengasih sebuah aksi. Jadi, sensor itu mengonvert sebuah fisikal menjadi sebuah elektrikal, dengan kebalikannya, aktuator itu berarti mengonvert sebuah sinyal elektrik menjadi pergerakan fisik. Jadi, mohon maaf, kalau yang mungkin terkena penyakit stroke, sensornya mungkin masih jalan, tapi aktuatornya yang tidak jalan. Jadi, sudah tahu, ini harus saya gerakin, tapi aktuatornya error. jadi harus lihat tangannya gerak atau malah diem. Aktuatornya yang error. Nah, kayak saya gini, biasanya yang errornya adalah sensornya. Jadi, mungkin ada ya di antara kalian yang sering disebut tingkat kekebalannya lebih tinggi daripada orang lain. Masih, juga artinya ini jadi warning. Warningnya kenapa? Karena mungkin sensornya yang rusak. Jadi, contoh gini, karena saya pribadi ngalaminin, makanya saya juga ke IoT untuk healthcare dan sebagainya. saya terindikasi asam urat. Asam urat saya bahkan sampai bumi 9,5. Baru, saya bilang sakitnya minta ampun pada saat dicek ternyata 9,5. Ternyata pun juga heran. Pak, normalnya itu 7. Atas 7 ada orang yang sudah kesakitan. Pak, kok 9? Ternyata kesini-kesini begitu saya selalu cek, saya normalnya malah 8,5. Ini kan sebenarnya kalibrasinya yang error. Sensor saya yang error. Saya asumsi sensor dari kedaksaran ukuran yang normal ukuran umum untuk cowok untuk laki-laki itu 7. Untuk yang cewek itu 6,5. Jadi, di atas itu sensornya sudah berikan warning atau sudah sudah over. Saya berarti sensornya salah ini. Kok 8,5? Tidak sakit karena pernah ketemu teman pun begitu saya bilang, oh Pak Widi kena ini ya asam urat juga ya? Iya. Berapa? 9,5 apa? Saya 8 saja langsung sakit-sakitan. Oke. Berarti sensornya mungkin agak benar daripada sensornya saya. Jadi, bukan karena tingkat kekembalan tubuhnya yang tinggi. Jadi, kita juga harus awarenya adalah mungkin sensor kita yang salah. Itu lebih bahaya lagi. Karena misalkan kita bicara darah tinggi. Saya tidak merasa darah tinggi. Ini begitu limitnya lebih jadi seolah-olah range-nya kan sampai sakitnya parah itu adalah 10. Misalkan darahnya 9,5 baru terasa sakit. Di atas 10 malah tambah kejalan mungkin. Jadi, rentangnya sedikit. Oke, jadi ini bicara sensor dan aktuator mungkin saya tadi menceritakan secara ilustrasinya biar Anda bisa punya. Nah, next kita bicara bagaimana memilih sebuah sensor. Pastinya kita akan harus tahu dulu tipe sensornya seperti apa, operasinya bagaimana, kebutuhan powernya seperti apa, bahkan akurasinya seperti apa, kondisi environmental atau kondisi lingkungannya yang diperlukan untuk sensor tersebut seperti apa, cost-nya bagaimana, UD, ujung-ujungnya duit, terus kemudian resolution dan range-nya, terakhir sampai kalibrasi dan bagaimana repeatability-nya, ketahanannya. sensitivitasnya ini yang apa namanya, kita harus tahu seberapa sensitifkah sensor kita akan kita perlukan. Jadi, misalkan kita bicara sensor suhu, sensor suhu ini sampai 0,0 berapa yang di-detect sama dia, perubahan 0,001 derajat saja, dia bisa tahu, wah, sensornya sensitivitasnya sangat tinggi, bagus nih. Nah, kalau sensitivitasnya rendah, dia baru ter-detect-nya misalkan hanya setiap naik 1 derajat, nah, ini, apa namanya, mungkin kita bilang, ya, nggak apa-apa, kita kan bicara suhu pun, apa namanya, hanya 0,1, Pak, di naik 1 pun, nggak pasalah, serah, itu mah tergantung kebutuhan, gitu ya kan, jadi artinya, kita butuh mencari sensitivitas sensornya seperti apa, nah, berdasarkan tadi, kita bicara ukuran, sampai sedetail apa, yang pilih, kemudian, bagaimana cara beroperasinya, cara beroperasinya, artinya, apa namanya, cara kerjanya, taruh juga nih, next, ada power consumptionnya, nah, ini, ini sangat penting kalau udah bicaranya sensor, karena sensor, nggak akan mungkin bekerja tanpa adanya power, gitu kan, kecuali, apa, sensor apa yang nggak pakai powernya, bingung saya juga, di seversi, semua sensor, pasti butuh power, ya tinggal, bicara, bagaimana konsumsi powernya tersebut, kelistrikannya, seperti apa, kalau boros, lebih baik jangan deh, jangan dipilih, kenapa, kalau kita bicara IoT, berarti, ini kita akan bicara sesuatu benda yang memerlukan tenaga listrik untuk menggerakannya, kalau misalkan kita berapa, memasang alat tersebut di daerah yang jangkauan listriknya ada, mungkin nggak masalah, tapi masalahnya, kalau misalkan Anda tempatkan peralatan IoT tersebut di hutan belantara, ngapain Pak pasang IoT di hutan belantara, loh, contoh yang sering terjadi, bukan sering terjadi, yang saat ini lagi, mungkin, bukan saat ini ya, akhirnya banyak ya, banyak yang menggunakan perangkat IoT untuk ditempatkan di, misalkan, di hutan, tujuannya apa, untuk menerteksi adanya kebakaran hutan, nah, ini, kalau sudah musim kemarau, ini banyak hutan-hutan di Matra dan Kalimantan yang rentan untuk terjadi kebakaran, kita pasang alat untuk deteksi tersebut, pasang kita pasangnya hanya pas, apa namanya, musim kemarau aja, artinya kita pasang di situ, posisinya bisa cover sekali pasang untuk selamanya, kan, harusnya berpikirannya seperti itu, sehingga kita akan gunakan power yang self-service, self-service, artinya nggak perlu di-charge, tapi dia bisa nge-charge sendiri, berarti apa, powernya kita pasang, let's say kita gunakan tenaga solar cell misalkan, ditambah dengan wind misalkan, angin misalkan, tenaga surya dan tenaga angin, sehingga, kalau semalam hari ternyata dia butuh power, kita berharap ada angin, nah, kalau anginnya nggak ada, kayak tenaga apa, tenaga dalam, nah, jadi, artinya, kalau power consumption-nya masih sangat tinggi, ini, biasanya, jarang digunakan, rata-rata saat ini banyak yang menggunakan, ada kodenya, LA, low energy, nah, kalau sudah ada low energy-nya, berarti ini, oke, konsumsinya, mungkin bisa bicara, lama, oke, next, ada keakuratannya, keakuratannya, lebih penting lagi, bener, keakurasiannya, sampai berapa, dan ada environmental condition-nya, ini juga, harus, dengan salah, beli sensor yang, untuk mendeteksi, panas, tapi, jangan sampai, kena air, jadi, anda masang, seenaknya aja, katanya, kehujanan, kan, ya, hancur deh, oke, lanjut lagi, bicara kos, nah, ini, sudah pasti, kalau, sebenarnya, semua orang, pasti akan setuju, cari alat yang murah, tapi, juga, ada jawabannya, harga tidak menipu, kalau bahasa saya, gitu ya, artinya, tinggal, kebutuhannya, seperti apa, kalau, intinya sih, sebenarnya seperti itu, jangan sampai, anda membeli perangkat, yang terlalu tinggi, tapi, hanya untuk, kebutuhan yang, biasa-biasa aja, itu sangat, sangat boros, gitu ya, kecuali, matang sultan, gak apa-apa deh, resolution, dan range-nya, nah, kita bicara, range-nya ini, kapasitas kemampuannya, seperti apa, jadi, kalau misalkan, saya bilang, Pak, saya mau bikin, alat untuk, mendeteksi, suhu ruangan, sudah, termometer, yang, pasang alat, termokopel, yang range-nya, dari 0 derajat, sampai 100 derajat deh, selesai kan itu, nah, tapi, alat itu, jangan dipasang, untuk mendeteksi, bagaimana, pembeleburan, biji baja, itu berhasil, karena, meleburkan biji baja, membutuhkan suhu, sampai, lebih dari 100, yaitu 1000 derajat, pakai termokopel, yang seperti itu, hancur, akan hancur, mungkin, sudah meleleh di luar, gitu ya, oke, jadi, pastikan kita tahu, range-nya, yang mau kita ukur, range berapa, karena, kalau di luar, dari range yang, di kemampuan range, yang dimiliki oleh, si alat tersebut, tidak bisa, kalibrasi, dan repeatability-nya, nah, artinya, sensor ini, harus di tera ulang, kalau bahasa Indonesia, atau harus, di recalibration, kenapa, untuk memastikan, angka yang, ukuran yang, apa namanya, di capture oleh, si alat tersebut, itu, masih dalam, range yang, acceptable, sejauh mana, gitu ya, Pak, maksudnya gimana sih Pak, ya, artinya gini, misalkan saya punya pasang, alat SCG, EKG, EEG, gitu ya, nah, lama-lama, ini sensornya, gak bener, harusnya duk, dia malah diem, nah, kan gak lucu, kalau harusnya duk, dia diem sih, gak apa-apa, kali ini kebalikannya, gitu, ya, udah diem, tapi dia masih duk, kan itu yang lebih bahaya, alat sensor jantung, kalau, misalkan, posisinya, si jantungnya, masih berdetak, tapi, si, apa namanya, si, grafiknya, masih, masih menganggap, tidak ada nada, tit, seperti gitu, itu masih mungkin, gak masalah, tapi kebalikannya, jantungnya sudah tit, ininya masih duk, 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 masih gerak, gitu, itu lebih bahaya, makanya, harus, sampai sejauh mana, dia pemakaiannya, jadi, kalau bicara perangkat, biasanya, lifetime use-nya, berapa lama, dia harus, direkardibration, bagi, bagi, biasanya, lifetime use ini, ada, durasinya, kayak, misalkan, mungkin ada yang pernah, beli, apa, beli, infocus, infocus, LCD projector, saya selalu, ngomong merek, LCD projector, untuk lampunya, kan, pasti ada duration-nya, kan, berapa lama, dia harus diganti, ya, perangkat IOT ini, juga sama sebenarnya, berapa lama, dia bisa aktif, atau bisa, dia asumsikan, masih mampu, menerima, data, send and capture, ukuran yang, pakali, kan, karena setelah sekian kali, biasanya jadi error, harus di, maintain, harus diperbaiki, atau harus di, kalibrasi, kelar, oke, mudah-mudahan, kebayang ya, yang saya, maksud, nah, kebutuhan basic yang, di, atau yang ada di dalam sebuah sensor, biasanya kita bicara, rings-nya, tadi sudah sebut rings-nya, dari sekian sampai sekian, kemudian, keakuratannya, seberapa, akurat, derajatnya, misalkan kalau bicara, sensor, cahaya, gradasinya, sampai berapa, cahaya tersebut, bisa di, apa namanya, bisa dicapture, pernah lihat, di lampu dimer, mungkin, lampunya, kalau kita puter dimernya, dari yang posisi mati, kemudian nyala, sampai ke, nyala terang, ini sampo seperti apa, gitu ya, kesensitifitasannya, kesensitif, terangkat perbandingan input dan outputnya, ya, misalkan kalau saya ngomong capture suara, noise-noise yang di belakang ini, juga masih kedengar, ini berarti, alatnya sensitif banget, bahkan mungkin, hembusan nafas saya, ke mic ini, berarti sensitif banget, gitu kan, kita harus, kalau bicara suara, biasanya, harus melakukan filterisasi, di filter, suara Papi Dini, biasanya, frekuensi berapa hertz, selebihnya, hilangin, hanya kalau jadi, mau jadi penyanyi, pastikan Anda tahu dulu, suara Anda berapa, frekuensi, makanya, kalau penyanyi-penyanyi, kelas kakap, kelas kakap, kelas dunia, dia punya mic sendiri, maksudnya apa, ya tadi, pas lagi nyanyi, kan nggak mungkin, sambil nyanyi, kedengaran suaranya, ngos-ngosan, kan, oke, jadi yang mahal, bukan penyanyi, yang malah lebih mahal, mic-nya, daripada penyanyi, kemudian stability-nya, nah ini, kesetabilannya, perangkat IoT, biasanya, masalah, hanya di power, begitu power-nya, menurun, atau, lemah, biasanya, hasil capture-an, atau hasil output, dari sensor tersebut, kan, wah salam, nggak sesuai, dah istilahnya, kok gini sih, nah itu, karena, bicara stabilitasi, stabilnya, nah ini, kita harus tahu, sampai sejauh mana, alat ini, mampu memberikan, data yang konstan, sampai, tadi, kita pasang, alat pacu jantung, atau, sorry, alat sensor jantung, baterai-nya masih oke, sinyalnya, duk, 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 masih bagus, begitu baterai-nya habis, duk, 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 tit, orang yang masih hidup, cuma baterai-nya habis, baterai-nya habis, oke, oke, kemudian, kita bicara klasifikasi, dari sebuah, sensor, dari sisi akustiknya, seperti apa, elektrik, magnetik, thermal, mekanikal, optikal, oke, kita coba kupas satu-satu, dia menggunakan, gelombang, atau menggunakan, spektrum, ini jadi masalah, bukan jadi masalah, harus diperhatikan, gitu ya, karena, kasusnya akan beda, sensor, suara, dengan sensor, cahaya, apalagi sudah ngomong, spektrum, itu kan, cahayanya, harus jelas, ini kita mau tangkap, yang spektrumnya, seperti apa, gitu kan, dari, kemudian, elektriknya, kita bicara, arusnya, cargesnya, conductivity-nya, electric video, ini, ngaruh, ngaruh banget, kayak misalkan, ada, apa ya, saya bilang, kunci ya, bukan, enggak deh, yang ada di rumah saya aja deh, ada bicara elektriknya, itu, kalau dikasih, tegangan listrik, dia nyala, kalau enggak dikasih tegangan listrik, dia malah, nyala, ada yang seperti itu, itu gimana sih pak, oke, jadi contohnya gini, kalau dikasih tegangan listrik, dia nyala, ini saya ambil contoh, kunci pintu saya, yang menggunakan magnetik, jadi, begitu magnetnya dikasih tegangan, berarti kan dia nyala nih, maka dia ngunci, tapi begitu, tapi begitu saya off-kan, berarti dia lepas, yang bisa dibuka, oke, ada satu lagi, kalau dikasih tegangan, baru dia, nyala, nyala, jadi ini, kalau yang tadi, kunci magnetik, dikasih tegangan, dia ngunci, yang satu lagi, gimana pak, justru kalau dikasih tegangan, dia ngebuka, nah ini yang slotnya, karena sistemnya magnetik juga, jadi, apa namanya, bukan magnetik, magnetik, sorry, sistemnya Pegas, pair gitu kan, jadi begitu dinyalain, pairnya akan ketarik, karena ada magnetiknya, jadi dia narik, dan begitu dilepaskan, dia balik, ya, berarti dia ngunci, kebalikannya itu, magnetik, yang tadi sudah disebut ya, kemudian thermal, berarti kita bicara spesifik, pada suhu, suhunya, dan kondisinya, alhamdulillah, mekanikalnya, posis ini, ini sudah saya jelasin, tadi sudah saya jelasin, bagaimana kita bicara, posisi mengunci, posisinya, kecepatannya, kekuatannya, gitu ya, kemudian ada optikal, ini biasa bicara nanti, untuk kehaya, gelombangnya seperti apa, reflektiknya seperti apa, atau pantulannya, tingkat penyerapannya, bisa bicara, ada kena noise, dan sebagainya, berarti kita akan hanya, meng-capture, data yang sesuai saja, analog, nah ini, ini analog sensor, berarti kita hanya bicara, meng-capture, data secara analog ya, kemudian nanti ada yang digital, oke, ini contoh analognya, contoh analog yang paling gampang, mungkin di sini disebutkan, bagaimana kita membuat sebuah sensor, untuk mengetahui airnya sudah mendidih atau belum, atau sudah panas atau belum, dilihat dari mana, berarti dilihat dari termokopol yang ditaruh di dalam panci, kemudian kita panaskan, sehingga kita bisa dapatkan sebuah sinyal analog, untuk mengetahui kondisi suhu, dari ti air tersebut, kita bisa menyebutkan bahwa, airnya sudah matang atau belum, oke, jadi dari analog, kemudian kita dapat sebuah data, atau kemudian nanti, data tersebut yang akan mengasumsikan, air tersebut sudah panas, atau sudah mendidih atau belum, ini contoh, contoh tadi ya, yang kulit, tadi manusia kalau kita bicara kulit, ini tubuh kita ini bisa mendeteksi suhu, saya, kalau tidak percaya, silakan Anda coba main-main ke, mana ya, panas ya, daerah atas lah, di Bandung ya, ada di panas, ada petang, petang, tenggang, cari kolam, air panas, kolam renang, air panas, apa ya, yang ada belerangnya gitu ya, oke, Anda, baru datang, ke kolam air panas tersebut, langsung, buka baju, terus ya, langsung ganti pakaian renangnya, kemudian, silakan loncat, langsung ke kolam tersebut, yang Anda dijamin, langsung teriak, teriak kenapa Pak? Ya, teriak kepanasan, karena seluruh badan Anda, akan langsung dikagetkan, dengan hawa panas, nah, beda kalau Anda nyelupnya, dari kaki dulu, jari jemari, ujung, ujung jari kaki, dicelupin tuh, baru sampai ke, apa namanya ya, ke tumit, naik ke betis, naik ke paha, baru sampai ke pinggang, badan, undak, terakhir, kepala diselemin, nah, karena, suhu badan, suhunya, kita akan bicara acceptable, ke badan kita, kalau Anda dengar cerita, Boiled Frog, apa Pak? ya, itu cerita, bagaimana, caranya, memasak, sebuah kodok, tapi, kodoknya nyaman, kodoknya nyaman, artinya apa? Kodoknya, tahu, enggak tahu, kalau dia lagi dimasak, tahu-tahu matang, dia kodoknya, tapi sudah terlambat, dia sudah enggak bisa, ngapa-ngapain, nah, itu caranya ya, tadi, kodoknya dimasukin, ke air yang biasa, dia akan dengan, dengan, cweknya, berenang-renang, di panci, kodoknya miskin panci, kasih air yang biasa, dia berenang-renang, biarkan, nah, kemudian baru, mulai kita, menyalakan kompor, dengan api yang kecil, lama-lama, begitu mulai panas, ini kodok masih belum tahu, kan, tapi lama-lama matang, sudah, terlambat bagi dia, untuk melarikan diri, oke, lanjut, nah, kalau digital, sorry, kalau tadi, kalau bicara analog, berarti sinyalnya dari analog, menjadi, sebuah data, nah, kemudian, bedanya kalau digital, kita hanya bicara, bilangannya 0101, iya, iya, enggak, enggak, jomlo nih, gitu, diterima atau enggak, kalau diterima, yaudah, kalau enggak diterima, dukun bertindak, oke, so, contohnya, di sini, kita bicara, wheel encoder, untuk speedometer, nah, wheel encoder ini, sebenarnya, seperti hanya sebuah, bukan sebuah ya, tuh, sebuah roda, dengan ada jari jemarinya, jari-jarinya, kok jari jemari, jari-jarinya, yang akan, membuat, atau, menyebabkan, si, cahaya yang dikirimkan, oleh si transmitter, diode cahaya yang dikirimkan, oleh transmitter, ke detektornya, akan, dibuat, sebuah counter, semakin cepat, counternya, berarti, asumsinya, ia akan, menjadikan, sebuah, kecepatan, misalkan, ini ada cahaya nih, saya, ke, apa, ke dalam, jari-jari roda tadi, jadi, kalau nyala, terus kemudian, terputus, 0, dari 1 ke putus, jadi 0, terus kemudian, jadi 1, jarak antara 1, ke 1-nya, 0, dari 1 ke, 0 ke 1, kalau jaraknya, durasinya lama, berarti, diasumsikan, kecepatannya, akan lambat, tapi, 0 ke, sorry, dari 1 ke 0, ke 1 lagi, itu durasinya cepat, berarti, kita akan bisa asumsikan, kecepatannya, jadi semakin tinggi, sudah rumus matematika sih, hitungan, apa namanya, bagaimana, tingkat on-off-nya, tingkat on-off-nya, semakin, cepat, maka, bisa dipastikan, kecepatannya juga, semakin, hitung aja sih, itu ada rumus matematikanya, tapi, disini saya tidak bilang, tidak menggubris masalah rumusnya, silahkan, kita bicara, kondisi teorinya saja, E, X, transducer, kita bicara, pengubahan ya, apa namanya, penggunaan sensor, silahkan disini, untuk sensor suara, ditangkap, ke dalam bentuk gelombang, kemudian, di, olah, sedemikian rupa, dan dikeluarkan lagi, dalam bentuk, suara, tapi, bisa dilihat, biasanya, ada perubahan, perubahan, tadi, bisa bicara filternya, atau bicara, dikuatin, sensor, dikuatin sinyalnya, gitu ya, banyak ya, kebutuhannya seperti apa, oke, next, kita bicara interfacing, ini, biar caranya, bicara produk, alatnya nih, oke, silahkan coba di chat, saya ingin tahu, ada yang belum kenal, Arduino, Raspberry, belum kenal, atau mungkin, belum punya, atau belum nyobain, ada yang belum, atau sudah, sudah, minimal sudah pernah lihat mungkin, Ajis bilang belum, belumnya apa nih, belum pernah beli, belum pernah lihat, atau, belum, belum pernah nyobain, oke, nggak apa-apa, kalau saya sih, nyaranin, wah, belum pernah lihat, lebih bahaya-bahaya lagi nih, kalau belum pernah lihat, lebih bahaya lagi nih, salah konsentrasi nanti, kalau masuk ke sini, tapi nggak apa-apa, namanya ada, ada orang yang, mungkin, ketertarikannya, setelah ikut kuliah ini, baru tertarik, oh, iya Pak, berarti saya bisa gini-gini ya, nantinya, nggak apa-apa, karena belum pernah lihat, itu lebih parah, daripada belum pernah nyoba, kalau udah, udah, belum pernah nyoba, berarti minimal udah pernah lihat, oke, kalau saya sih, nyaranin, jangan pakai Raspberry Pi, kenapa mahal, jadi silahkan, nyobainnya Arduino, kelas sebelumnya, malah bilangnya, Pak, terus ngapain beli orang kita, nggak tahu gimana cara makainya, nah, sini kita nyobain gitu loh, kebetulan anak saya juga, hobinya interfacing gitu ya, sekarang ngeliat, nggak tahu, kadang ngeliat bapaknya hobinya older mungkin ya, jadi, dia tertarik dan nyobain, berapapun juga, ada beberapa yang, yang jebol juga, jebolnya gara-gara salah ngodin, begitu dicolok, pih meletus, nah, tapi ya, kalau udah nyobain kan, seru, jadi, oh, kesalahan tidak akan dibuat, dua kali, jadi dia harus hati-hati, oke, nggak apa-apa, jadi kalau saya bilang, kalau Anda mau mencoba, itu ya, silahkan coba yang Arduino saja, karena itu lebih murah, dan biasanya ada yang jual paket, lengkap dengan berbagai sensor kok, itu ya, kalau Anda beli Arduino, satu paket Arduino biasa, terus kemudian tinggal beli paketnya, nah, nanti baru tinggal dicobain, bagaimana codingnya, coding menggunakan Arduino, misalkan seperti itu, itu banyak, jadi minimal, buat-buat sendiri lah, makanya tadi saya bilang, di rumah pintunya, saya sudah pakai sensor semua, karena, ya tadi, anak-anak aja yang nyobain, gitu kan, tang ini, tang ini, nah, ya tadi, jadi maksudnya, saya sih berharap, Anda punya, punya sesuatu dulu, yang dicoba, meskipun kelas ini, kata Pak Bayu sih, nggak usah bikin, nggak usah menggunakan Arduino, atau Raspberry Pi, gitu ya, tapi, kalau saya sih, pinginnya, silahkan, Anda coba aja dulu, nggak harus, memang, untuk mata kulit, tidak harus, gitu kan, tapi, kalau belum nyoba, itu, feel-nya akan beda, feel-nya akan beda deh, oke, kita bicara di sini, tipikal sensor yang di, yang ada, itu pasti, dia terdiri dari, seperti hanya, sebuah komputer, Pak, nanti mungkin perbedaannya, di sisi, programming unit, microcontrollernya, ataupun dari sisi, processing-nya, power unit, pasti, gitu kan, Arduino, Raspberry Pi, nggak akan jalan, kalau nggak ada power-nya, tinggal power-nya, ada yang bisa, menggunakan, power supply dari, apa namanya, power bank biasa, atau juga, bisa langsung-langsung dari listrik, gitu ya, ini, bebas, hanya, pasti bilang, Pak, kalau langsung dari listrik, jebol juga dong, ya itu, makanya, ada Arduino yang, menggunakan power-nya DC, ada yang, kalau bicara Raspberry Pi, berarti, menggunakannya power-nya, bisa langsung dari, listrik dari AC. Bagaimana, apa itu yang disebut interface, atau, nanti kita bicara interfacing-nya, gitu kan, kita harus tahu, bagaimana, microcontroller itu, bekerja, apa yang ada di dalam, microcontrollernya, terus kemudian, apa yang akan bisa dilakukan, arithmetic logic unit-nya, ada datanya, dan ada address bus-nya, nah, address bus-nya ini, nanti kita akan bicara, analog dan digital-nya, atau kita bicara serial dan paralel-nya, banyak ya, yang bisa nanti dibaca, saya skip lagi dulu, nah, microprocessor, dan microcontroller, jadi disini, perbedaannya, kalau microprocessor, kita bicara, ini digunakan di, komputer base, tapi begitu bicara, microcontroller, judulnya juga sudah bicara, hanya untuk mengontrol, saja, ya, hal-hal tertentu saja, tidak, semuanya, tapi, mungkin, apa namanya, terdapatnya sama, atau, istilahnya, penggunaannya sama, sama, ya, bedanya, satu, microprocessor-nya ini, kalau kita menggunakan microprocessor, berarti, dia kemampuannya, lebih besar, tapi begitu microcontroller, dia hanya untuk mempunyai, namanya, fungsi-fungsi terbentu saja, ada di sini kan, seolah-olah, ini, komunikasinya, sistem base-nya, ada yang bergugil, bagi mengkomunikasikan, tapi di sini, semua terintegrasi, langsung, dalam satu, nah, gambarannya, input device-nya, dari mana, kemudian microcontroller-nya ini, fungsi-fungsi terbentukkan, untuk apa, ya, nanti diberikan aksinya, baik itu jadi output, atau jadi, sebuah actuator, yang bisa dari, output-nya, dari source-nya, di bawah ini ada yang, tipet, gitu ya, ya, di sini lagi, nah, kita bicara, klasifikasi berikutnya, ada yang, analog atau digital, microcontroller-nya, yang akan digunakan, walaupun digital, nanti hanya bermain on-off, atau bermain parallel-nya, atau bermain serial-nya, secara serial, nanti pun ada di gunakan, dari sinkron dan asinkron, RS-232, ataupun menggunakan, two-wire, four-wire, atau SPF, kalau yang analog, mungkin hanya bicara, voltase-nya, atau arus-nya, yang akan kita, lihat, kalau sudah bicara on-off, kan berarti, kalau digital, mungkin hanya, nyalain lampu, dan matiin lampu, dia sudah selesai, kalau parallel, ini contohnya, kita bicara digital, contoh yang, tahun yang lalu, yang saya buat, kita sudah bicara digital, tapi digital, digital-nya menggunakan, digital-nya menggunakan, digital-nya menggunakan parallel communication, karena, dulu terbatas, karena hanya, 2 pangkat N saja, maksimum pun hanya, 64 bit, yang bisa saya pakai, nantinya, disitu saya bikin, 32 bit saja, yang bisa saya pakai, nah, disitu, saya bikin, sebuah sensor, untuk, parkir kendaraan, 2 tahun yang lalu, 2021, saya, sing, bikin, apa namanya, sensor kendaraan, gedung, dulu padahal, masih, masih sedikit, tapi, kita sudah, sudah coba inovasinya, bagaimana, kita tahu, di gedung itu, sudah terisi berapa, keadaan, dulu, tapi kalau sudah misalnya, sudah banyak inovasinya, banget, paralelnya itu, disitu, lihat dari bitnya, misalkan saya asumsikan, paling rendah, saya pakai, 4 bit deh, 4 bit itu, berarti, ada, asumsinya, ada, 4 slot, tempat, lahan parkir, ya, kalau, 4 tempatnya terisi, maka, sensor akan, apa namanya, informasikan, data digital, berapa, 7, kalau, digital yang menunjukkan, karena dari, 1, 1, 1, gitu kan, kalau digital yang menunjukkan, angka 7, berarti, semua terpenuhi, tapi, kalau digital yang menunjukkan, misalkan, 6, ada 1 slot yang, kosong, yang mana, oh, lahan parkir, slot nomor, sekian, nomor paling nol, kalian paling kanan, kita buat, kotak ini adalah, asumsinya binar, gambar di sini, sebentar ya, dan, bit 1, bit ke 2, bit ke 3, bit ke 4, berarti, kalau semua ini isinya adalah, 1, 1, 1, 1, secara digital, dia mengeluarkan angka, 7 kan, eh kok 7, sorry, 15 ya, 1, 1, 1, 1, benar gak, kan, benar ya, 1, tambah 2, tambah 4, oh, 15 ya, maaf, 15, 15, berarti ini artinya penuh semua, kalau ini kosong, kan, angkanya, 1, 1, 2, ini, ini, dia kosong, kosong semua di sini, kalau tidak ternyata, 0, itu gambarnya seperti itu, dibikin serialnya bagaimana, kita bikin, ke atas, oke, itu yang saya lakukan dulu, tapi itu zaman dulu, sekarang, stasi parkir sudah, sudah, seru lagi, kan, mungkin kemarin saya pernah bilang, kalau mau lebih serunya lagi, tambahin sensor untuk bisa mendeteksi plat nomornya, sebelum tuh, buat apa-apa ada deteksi plat nomornya, biar tahu, Anda cukup scan, kartis parkir Anda, dan akan diinformasikan, bahwa, mobil atau motor Anda, diparkir di mana, kadang-kadang kita lupa, tadi parkirnya sebelah mana ya, mungkin Anda yang masih memiliki memori cukup bagus, hal lainnya mungkin tidak jadi masalah, tapi seperti saya sudah masalah, ntar, tadi itu parkirnya di mana ya, itu, itu penyakitnya, saya suka lupa, oke, ada paralel interface, ada multi line channel, ada yang pakai serial, tadi yang sudah saya sedikit singgung tadi, kemudian kalau umumnya, IoT saat ini menggunakan koneksinya adalah USB, atau GPIO, cara yang menggunakan, apa namanya, Raspberry Pi dan Arduino, ini yang penting tadi, yang di Raspberry Pi atau di Arduino, kalau belum pernah nyoba, makanya tadi, sudah pernah lihat, tidak apa-apa, tapi kalau belum pernah lihat sama sekali, nah bingung, oke, saya lihat langsung nanti ke sini deh, ini Arduino-nya, berarti kalau bilang belum pernah lihat, besok misalkan bilang lagi belum pernah lihat, berarti Anda tidak hadir hari ini, jadi ini Minimal sudah pernah lihat ya, lihat gambarnya dulu, belum pernah lihat, bentuk pegang secara fisik, ada powernya, di sini ada DC powernya, karena DC berarti dia, jangan dikasih AC ya, gebel nanti, jadi, 12V DC, kemudian di sini ada USB port, nah USB port ini adalah untuk memasukkan, memasukkan programming language-nya, ke dalam mikroprosesornya, kemudian yang disebut AD-nya apa, yang ini, yang sebelah kiri ini ada analog pin, yang sebelah kanan ini ada digital pin, jadi yang akan Anda masukkan apa, yang akan Anda, apa namanya, dedicate input apa, jadi tinggal kita bicara, mau model input ataupun output-nya analog, ataupun digital-nya, misalkan kita bicara, apa ya, on-off misalkan, on-off lampu, kita bisa pakai digital-nya, tapi begitu bicara dimmer, dimmer-nya lampu, kita nggak bisa pakai digital-nya, tapi kita pasti pakai analog-nya, kenapa, karena lampunya kita kasih analog, supaya tegangannya, kita yang atur, aturnya dari mana Pak, kan di sini nggak ada, potensio variabel-nya, ya di program dong, di program-nya kita bisa mengatur tegangannya, kalau bisa dari, kita bikin looping misalkan, dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah, apa namanya, 0 sampai 255, kita akan bikin looping, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 255, kebalikannya dari 255 sampai ke, jadi ini ya, ada analog-nya, ada digital-nya, jangan salah nyolok, jadi Anda bilang, wah Pak, kok nggak jalan, ya, kalau nggak jalan, tapi nyala, misalkan tadi, saya ingin bikin analog, tapi kok nggak muter ya Pak, analog-nya yang ada, jadinya on-off, ya mungkin karena Anda salah naro, harusnya di analog, tapi ditaruhnya di digital, atau spilnya itu, salah nyolder, gimana Pak, ya paling ada yang bau-bau gosong, gitu nantinya, kayak anak saya nyobain, ini, kok baunya gini ya, berarti salah masang, tapi kalau nggak gitu, nggak seru kok, kayak yang pernah ke solder lah, pakai breadboard, biar nggak main solder, pakai breadboard. Oke, lanjut. Wah ini, ya, jatuh. Ini secara logikalnya, barangnya gini deh, analog digital converter-nya. Oke, next, kita langsung di, bahasan berikutnya, yaitu sensor di smartphone-nya. Nah, ini kan. Silahkan ngacung yang belum punya smartphone. Saya yakin semua sudah punya smartphone, atau ada yang masih punya kayak saya, Nokia 5110, yang cuma bisa nelpon sama SMS. Paling tinggi MMS. Kayaknya sudah nggak ada ya. Saya yakin Anda semua sudah, sudah menggunakan smartphone semua. Perknya, saya don't care. kata-kata apapun, kalaupun ada yang sudah punya iPhone 13, ya, oke, oke. Oke, jadi, ini, berbagai macam sensor yang sudah ada di smartphone. Banyak, banyak banget. Jadi, Anda tinggal, tinggal cobain. saya bikin coding program-nya. Coding program yang paling simple itu, kalau saya biasanya pakai MIT Apps Inventor. Itu enak banget, karena programming-nya blockly. Jadi, tinggal taruh, 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 ceklok, kasih variable, udah, kita pusing-pusing itu sudah jadi. Kita disimulatorkan. Nah, kebutuhannya seperti apa. Jadi, blockly-nya seperti apa, terus kemudian dari Android yang Anda punya seperti apa. Ada yang coba pakai Android, atau ada yang coba pakai iPhone developer-nya. Oke, jadi ini beberapa sensor yang ada. Dari akselerometer, temperatur, perhitung, proximetry, tekanan, sensor-nya, biosensor-nya, sampai magnet itu tersensor. Bahkan mungkin ada yang sensor NFC mungkin di smartphone-nya. Karena hari ini, sudah ramai uang elektronik kan. Kadang-kadang, di kartu, duitnya tinggal berapa ya? Oh, tampilin aja ke HP-nya. Oke, jadi sudah langsung terintegrasi. kan mungkin di beberapa bank sudah memberikan aplikasi yang bisa ditanam di smartphone kita yang memiliki NFC. Jadi, begitu mau top-up pun nggak usah bingung nyari Alfamart atau Indomart untuk top-up kartu elektronik-nya. Kartu e-money-nya bisa langsung dilakukan di HP kita sendiri. Oke, ini gambarannya, jadi biasanya ada di mana, di dalam smartphone kita, ada yang posisi, tapi kalau saya sih nggak yakin juga, karena masing-masing produk pasti beda, dan tadi fitur sensornya juga beda-beda. Jadi, kalau ini disebutkan memang yang secara umum, ada akselerometer, bioskop, elektronik kompas, sama pressure sensor misalkan. Nah, ini saya yakin semua smartphone pasti memiliki ini, 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 yang lainnya, standar sih, oh ini ada proximity sensornya juga, auto focus actuator, CMOS image sensor, ini nggak semua, tapi ada. Nah, ini, di smartphone kadang-kadang ada yang sudah diintegrasikan, ada misalkan pedometer, untuk biasanya ketahui sudah berapa langkah dalam sehari, ketahui berapa langkahnya dari mana, ketahui. Ada sensor gironya tadi kan, nah sensor gironya di-capture, berdasarkan artificial intelligence, dan saya punya data, saya tahu, bahwa kalau saya dalam posisi duduk, grafik girometernya seperti apa? Kalau berdiri, berjalan, berlari, naik tangga, turun tangga, atau loncat-loncat, nah ini seperti apa? Sensor cahaya ini, sensor light ya, sensor cahaya ini nanti misalkan kita bicara, ada penelitian yang menunjukkan bahwa, kerusakan mata terjadi karena kita terlalu sering melihat gadget. Artinya apa? Karena banyak cahaya, distorsi cahaya yang masuk ke mata kita sehingga merusak. So, harus seperti apa sih yang normalnya? Kan sensor cahaya supaya mata kita tidak terlalu sakit. Ada yang sering merhatiin kalau misalkan Anda sedang pegang handphone, pada saat di luar rumah, sama pada saat di rumah, atau pada saat keadaan gelap. Bagaimana intensitas cahayanya yang diberikan? Nah, ini bisa jadi kita lihat perbedaannya, atau bentuk kemunculannya bisa dilihat di sini. Oke, banyak sih yang bisa diceritain di sini, sebenarnya silahkan Anda baca. Oke, saya lanjutin. Si general secara umum arsitekturnya seperti apa? Sensor dan fungsinya. Saya tercepat saja deh. Ini selurometer berarti tahu ya posisinya untuk mengetahui misalkan pergerakan. Apa namanya? HP kita ini bisa dijadikan sebagai tilt. Pengatur keseimbangan misalkan. Pada saat HP kita miring ke kiri, miring ke kanan, ke depan, ke belakang, ini juga bisa dijadikan sebuah patokan atau acuan. Pernah lihat sepedanya Google yang berdiri sendiri? Jadi dia seimbang gitu ya. Kok bisa Pak? Nah, itu tadi. Jadi dia memanfaatkan teknologi untuk mengatur posisi si sepedanya. Supaya apa? Supaya bisa seimbang. Biar bisa berdiri gitu ya. Biar bisa mengetahui X, Y, Z. Gimana nih? Kita pakai juga. Bisa bikin. Oh, Pak. Saya lagi bikin. Meratakan kayu. Supaya. Tapi saya nggak punya water pass, Pak. Bisa nggak ini dipakai sebagai water pass? Ya bisa aja. Karena dia bisa kita bikin aplikasinya karena ada X, Y, Z-nya kan. Kita bisa tahu posisi paling lurusnya itu seperti apa. Jadi sebuah impasi lagi tuh. Water pass paling mahal. Kenapa? Made by iPhone 13. Water pass-nya aja dari HP. Nah, ini akselerometer sinyalnya tadi. Kita dalam keadaan berdiri. Kita dalam keadaan berjalan. Tangga. Turun tangga. Berlarinya nggak ada. Ada teliti gitu ya. Berlari. Kalau sedang jumping. Jumping around. Lencat-lencat. Apa itu? Tempat tali itu lah. Sampai lupa bahasa inggrisnya. Itu deh pokoknya. Someter juga ada. Beberapa HP yang memiliki fungsi magnetometernya. Magnetiknya. Untuk mengecek. Apa namanya? Arah utara-selatan nggak ada. Proximity-nya. Sensor tekanan. Touchscreen Anda itu juga dilihat. Anda melihatannya sampai sejauh mana dalam ring yang seperti apa. Atau single touch, double touch, ripple touch, quad touch, atau center touch. Five finger. Contoh penggunaan. Contoh penggunaan. Ini beberapa. Kita bicara contoh-contoh penggunaan. Jadi. Yang bisa diimplementasikan di smartphone kita. Contoh di sini. Alat untuk mendeteksi. Kadar oksigen dalam darah. SPO2. Cuma ini. Yang produk Samsung. Kalau nggak salah. Yang dikomplain sama produk oximeter. Tidak akurat. Kemudian Samsung. Dikomplain bahwa. It is just for fun. Aduh. Gitu dan dikomplain. Baru bilang it is just for fun. Sudah nggak apa-apa. Tapi gas. Di sini kita bicara sebenarnya. Smartphone-nya digunakan untuk mendeteksi kadar darah. Kadar oksigen dalam darah. Karena pagi itu dikasih infrared dan. Harusnya ada dua. Tapi di sini hanya menggunakan infrared sih memang. Nah. Pada saat penggunaan infrared. Dia akan melihat tingkat warna yang ada di dalam aliran darahnya. Yang dilihat seperti itu. Jadi dia memberikan sinyal cahaya. Terus kemudian dari cahaya tersebut akan dilihat. Derajat warnanya. Yang. Yang. Apa namanya. Semakin. Pekat. Itu. Yang memiliki kadar oksigen yang. Terang. Kadar oksigen. Tak kebalik ya. Saya lupa. Itu deh. Silahkan di cek lagi. Atau ada yang pernah mainan. Mungkin waktu masa kecilnya. Tangannya disenterin. Dia kan jadi merah semua tuh tangannya. Contohnya seperti itu deh. Kalau yang oksimeter sebenarnya. Itu dia memiliki dua sensor. Oh ini dia. Kalau menggunakan oksimeter ini. Dia ada dua sensor cahaya di dalamnya. Di dalamnya ada sensor cahaya. Ya. 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 Sensor cahayanya dari bawah. Dan kemudian ditangkap dari atas. Ini sensornya. Yang di atasnya itu untuk menerimanya. Tembus. Yang dibaca tembusnya. Kenapa? Mengukur ketekanan oksigen dalam daerah ini penting. Karena kemarin pas pandemi. SPO di atas 90. It's okay. Di bawah 88. Atau bahkan 85. Silahkan masuk UGD. Karena berarti ada sesuatu. Oke. Satu eksempel yang lain. Mobil Tesla. Ada yang udah nyobain? Oh saya juga belum. Tapi logikanya. Bisa ya. Bisa kebayang ya. Hanya kasian saja. Begitu mobil Tesla masuk Indonesia. Di depannya ibu-ibu bawa motor Matic. Stress tuh. Tesla-nya itu. Stressnya kenapa? Lampu sennya ibu-ibu belok kanan. Dia hanya belok kiri. Tesla-nya bingung. Saya harus gimana? Untungnya. Sudah punya mobil Tesla di Indonesia. Belum ketemu. Sama ibu-ibu. Atau malah gak berani. Menggunakan autopilot-nya. Oke deh. Itu dulu. Next. Nah ini juga kita bisa bikin driver behavior. Jadi tujuannya. Kalau saya sih disini lebih ke tujuannya untuk. Apa namanya? Perilaku. Supir. Supir. Mencatat perilaku si driver. Untuk apa? Untuk next-nya apakah diizinkan lagi memperpajang SIM atau enggak? Kalau saya sih lebih cenderung seperti itu. Kalau dibikin bagus nih sebenarnya. Kenapa? Jadi sering lihat enggak di media sosial? Life. Life. Biz. Ngeblong. Biz ngeblong. Jadi biznya ngebut. Ambil jalan kanan. Terus gitu kan. Membahayakan penumpang dan membahayakan orang lain. Ini. Ini. Kalau ini diterapin. Driver behavior. Ditasang di mobil biz. Udah deh. Begitu SIM-nya habis. Waktunya diperpanjang. Dia enggak bakal dapet. Kenapa? Behavior-nya kebut-kebutan. Ugal-ugalan kok. Kan seru. Kalau udah kayak gini ya. Ini bisa. Bisa jadi ide. Bisa jadi ide untuk. Apa namanya? Tegas akhir. Jadi disini bisa tahu. Mobil. Smartphone. Kita begitu kita pasang. Kita konekkan ke GPS. Kita bisa dapat. Kecepatan. Bergerak. Pendaraan kan. Kemudian. Dia. Ya tadi. Belak-beloknya. Ya pasti kecepatan. Terus kemudian karena. Dia belok kanan. Belok kiri. Berarti kan bicara. Longitude latitude-nya. Dia akan bergerak. Di situ. Ah tadi. Dia ngabisin badan jalan yang seperti apa. Bisa terdetek juga. Ini seru-seru. Kalau di. Apa namanya? Bisa diimplementasikan. Bisa buat ide silahkan. Nah. Kalau ini udah bicara coverage area. Ini biasanya udah. Rumus-rumus matematika nanti yang keluar. Anda bisa. Kalau saya bilang sih. Anda tidak perlu harus. Menurunkan rumus ya. Karena bukan bidang. Bukan field kita orang informatika. Di sini saya hanya. Coba menggambarkan. Contoh paling sepilih adalah. Coverage area yang di. Smartphone kita. Anda yang biasa menggunakan Google Map. Pasti akan. Sering muncul informasi. Bahwa. Akurasinya berapa. Radius berapa. Jadi misalnya begitu. Google Map mana diaktifkan. Akan muncul informasi. Akurasi ya. Akurasinya kira-kira 30 meter. Atau cuma 10 meter. Semakin kecil akurasinya. Berarti artinya. Presisinya akan dapat. Bagaimana cara menghitung presisinya dapatnya. Nah ini tadi. Misalkan tanda bintang ini adalah posisi Anda. S4, S2, S5 ini adalah BTS-nya. Mungkin kalau secara. Apa namanya. Konsentrasi telekomunikasi. Mungkin juga. Saya mungkin juga diajarin sekilas. Bahwa HP Anda akan di cover oleh beberapa BTS. Nah. BTS ini. Akan saling berkomunikasi. Dan membuat sebuah algoritma tertentu. Sehingga dia akan bisa menghitung. Posisi Anda ada di mana. Rumusnya sih di atas nih. Kita bisa tahu kira-kira ada di mana. Semakin keakuratannya semakin dapat. Berarti dia bisa tahu bahwa posisinya di mana. Contoh tadi. Kalau dia. Saya coba ganti. Kalau dia hanya di cover oleh. Apa namanya. S4 saja. Berarti si X ini ada di seputar sini semua. Tapi kalau dia di cover dengan S4 dan S5. Berarti dia di covernya seputar sini kan. Kemungkinan X berada di sini. Kalau X di luar ada di sini. Berarti dia tidak di cover sama S3. Kan. Nah di cover dari dua BTS. Maka dia bisa seperti ini. Kemudian. Ternyata dia di cover juga sama BTS yang ada S3. Maka dia akan. Diprediksi ada di sini. Misal di sini saya punya BTS lagi. Tidak akan membutuhkan sebuah presisi seperti ini. Nah berarti dia. X nya berada di sini. Semakin kecil. Akurasinya. Misalkan disebut radius. 5 meter. Oh berarti ini tambah benar. Radius 10 meter pun juga sudah. Sudah lebih baik. Tidak mau. Jadi jangkut. Oke. Next. Nah. Pertama. Ini beberapa coverage area-nya. This model. Atau this model di sini. Tadi kita masih agak susah menentukan dia ada di mana. Ada yang based on attenuasi-nya. Atenuasi-nya. Kita bisa tahu dia ada di coverage area yang mana. Sehingga ini yang menggunakan multi sensor coverage tadi. Ini jauh lebih. Lebih presisi nanti. Sectorize. 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 Akan di cover di daerah mana saja. Oke. Pembahasan terakhir adalah example-nya. Contoh implementasinya. Jadi di sini kita bicara. Bentuk implementasi sensornya. Ada implementasi sensor suhunya. Mau dilihat dari bagaimana. Kemudian misalkan. Apa namanya. Kesensitifitasannya. Atau media untuk mengcapture suhunya seperti apa. Angan. Ferro atau ferritnya. Saya gunakan seperti apa. Next ada sensor auto mobil. Misalkan sensor di mobil. Ini. Sudah ada. Sudah ada. Ada beberapa yang sudah diterapkan. Tapi mungkin juga mau ditambahin. Boleh. Saya buat ide juga. Misalkan. Kita bikin sensor deteksi wajah saat berkendara. Jadi mukanya bisa tahu. Ini orang sudah lemes. Sudah ngantuk. Kalau ngantuk gimana Pak. Gampang. Disetrum. Langsung melek. Jadi dikasih arus listrik. Yang ada di mobil. Lagi langsung melek. Kalau tidak kagetan. Kalau kagetan. Mau jadi nabrak. Atau ditabok deh. Dislep. Ada. Ada. Apa namanya. Slepan. Slepan. Tangan yang bisa nabok. Kalau dia ngantuk. Oke. Nah. Kalau ini yang lebih seru lagi. Lebih serunya. Kenapa? Karena. Kalau sudah bicara aircraft. Ini. Yakin semua pasti ada sensornya. Gak mungkin enggak. Kalau enggak. Wah bahaya. Pertama. Mungkin dari. Ada sensor suhu. Kalambaman udara. Radiasi. Gitu ya kan. Ketinggian. Altitudenya. Sampai ke. Deteksi. Suaca ya. Di luar gitu ya. Turbulen dan sebagainya. Ini kalau. Gak ada sensornya. Paling bahaya banget ini. Gak. Makanya. Kenapa. Di dalam pesawat. Anda dilarang. Dilarang. Menyalakan HP. Ya. Pertama. Mengganggu navigasi. Guna navigasi. Guna di mana pak. Kan dia mengirimkan sinya. Jadi masalah. Kalau frekuensinya sama. Rok. Wah bahaya. Oke. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Any questions of what? Stop dulu. Oke ya. Jadi tadi yang. Yang. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Arduino Raspberry Pi. Kalau saya saranin. Ini mah lihat kan di Youtube deh. Kalau pun. Ada dana lebih. Coba beli. Coba beli. Karena itu seru sebenarnya. Seru. Apalagi. Kalau cowok-cowok kan. Obinya ngoprek tuh kan. Gitu ngoprek. Silahkan cobain. Berbagai macam. Keren. Atau kalaupun gak mau nyoba yang. Susah ya. Ambil paket yang sudah jadi. Juga banyak. Tapi nanti. Kita harus punya ide. Bahwa dikembangin seperti apa. Pernah denger. Robot line follower. Sudah pernah. Dengar. Pak. Daripada bikin. Mending beli pak. Udah ada paketnya. Ya gak apa-apa. Beli silahkan. Nanti kan bicaranya tinggal. Kita bikin. Algoritmanya. Podingnya. Gitu kan. Terus kemudian. Kita bisa bicara. Lomba. Lomba. Mobil line follower. Yang dibicara adalah. Algoritmanya. Seperti apa. Karena dia nanti. Tracknya akan dibikin oleh panitia. Seberapa. Besar. Dia bisa. Menyelesaikan. Track tersebut kan. Benar. Bisa bikin robot pencari. Api. Kemudian memadamkan. Ya sih. Kalo ngomong IoT. Banyak banget. Oke. Ada pertanyaan. Sampai. Saat ini. Kira-kira. Sepertinya tidak ada. Santai-santai saja nih. Ya sudah. Kalo. Tidak ada. Mungkin. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Oke. Kalau belum ada pertanyaan. Sampai saat ini. Berarti. Akan saya cukupkan dulu. Pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Atas perhatiannya hari ini. Sudah mudah-mudahan yang saya sampaikan. Sedikit mencerahkan. Dan mungkin meng-encourage. Buat yang belum pernah lihat. Arduino Raspberry Pi. Mungkin nanti bisa nyoba. Pak ya. Jangan. Jangan nanti. Jadi alasan. Buat ke orang tua. Buat beli Arduino. Atau Raspberry Pi. Nanti. Nah. Makanya saya sih nyaran. Kalo mau nyoba. Silahkan pakai. Yang Arduino saja. Mungkin lebih murah. Saya dapat. Yang paling murah itu. Dengan Cytron. Itu. Produk saya. Itu lebih murah. Di bawah 100 ribu. Oke baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Insyaallah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.